Tenaga honor di lingkungan Pemkap Bangka Selatan yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional atau BKN nampaknya bisa bernafas lega. Pasalnya tahun ini Pemkap Bangka Selatan kembali menyiapkan kuota calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah disetujui Kemenpan RB sebanyak 1970 formasi. Dari jumlah kuota tersebut, 1950 kuota disiapkan untuk formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan 20 kuota disiapkan untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Sekretaris Daerah Bangka Selatan Haris Setiawan mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan persiapan rekrutmen CASN kepada ribuan honorer. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada honorer agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat pendaftaran administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tarif Savitri mengatakan, rekrutmen CSN akan dilakukan dengan beberapa tahapan seleksi. Jadi, kalau tidak sendiri, kita alhamdulillah kemarin selesai bulan-bulan itu sebanyak sering. Saat ini setidaknya ada 2.337 honorer di lingkungan Pemkap Bangka Selatan. 1.953 honorer sudah terdata dalam database BKN dan sisanya masih terdata dalam sistem kepegawaian PKPSDMD Bangka Selatan. Diharapkan, PHL yang akan mengikuti seleksi rekrutmen CASN tersebut dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, serta mempersiapkan kemampuan pengetahuan. Sahrul Ahmad melaporkan dari Bangka Selatan. Terus, mungkin, dan hampir 3 tahun saya didikati, itu hampir...